Tiga pengedar narkoba di Kota Bekasi, Jawa Barat dibekuk aparat unit reskrim Polsek, Bekasi Utara. Selain barang bukti sabu, polisi juga mengamankan tiga butir peluru tajam berikut pistol rakitan. AR, IS, dan MI adalah pria yang masing-masing berusia 22 dan 28 tahun hanya dapat tertunduk saat digiring petugas unit reskrim Polsek, Bekasi Kota, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya ditangkap selain mengendarakan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, mereka juga menjual senjata api rakitan siap pakai. Dari keterangan polisi, selain untuk dijual, pelaku juga sengaja menyimpan dan menggunakan senjata api demi jagah-gagahan di hadapan orang lain. Satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut tiga peluru tajam dijual tersangka senilai 800 ribu rupiah. Namun belum sempat terjual, pelaku lebih dulu dipekuk aparat di tempat persembunyiannya di kawasan Bulak Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dari hasil pengeledahan, petugas polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya senjata api rakitan, tiga peluru tajam, empat paket sabu, seberat 0,9 gram, dan timbangan digital. Jadi bermula ada lapor informasi dari warga bahwa ada kedapatan orang yang memiliki tanpa hak senjata api rakitan. Langsung kita tim unit peskrim POSEC datang ke rumah tersangka di daerah Rorotan, Bulak Perwira. Di sana kedapatan memang setelah kita gledah, saudara ARP ini ada padanya senjata api rakitan. Setelah dicek kembali juga di lemari, kedapatan juga ada putir peluru tajamnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ini ketiganya mendekam di dalam sel tahanan kepolisian untuk proses hukum selanjutnya. Dari Bekasi, Faiza Azema, kontributor Nusantara TV melaporkan.